Selamat datang kembali di Inggris dengan Mr. Marble Berarti termasuk adalah offering help Itu jawabannya Oke kita lanjutkan Nomor 2 I don't want to eat vegetables You should eat vegetables They are good for your health Nah disini you should Berarti ini adalah Menyarankan Berarti Andre menyarankan Mika Berarti jawaban yang benar adalah ini Oke kita lanjutkan saja Langsung Nomor 3 Marta It is very hot here Sure no problem Berarti disini kira-kira apa ini percakapannya disini Selanjutnya It's very hot here Disini sure berarti dia mau Berarti disini kita tidak Could you close Gak mungkin ya Would you mind Apakah kamu keberatan Jika saya Turn the fence Sure Berarti ini jawaban yang benar adalah ini Oke Kita lanjutkan Nomor Berikutnya Ahmed Which is better Going by bus Or bike Mana yang lebih baik Nah berarti ini Kira-kira lebih baik Berarti disini Menyarankan ya Kita lihat disini Sambungannya You will go bike No Perhaps you can go Tidak mungkin Ini Gak mungkin jawabannya ya You should go By bus Berarti ini dia menyarankan ya Ini masih topiknya Kita lanjutkan What do you think about the new rules of the school hours Ini berarti tentang dialog What do you think Ini berarti ini antar What do you think Berarti juga Bisa minta saran Atau pendapat ya I suggest you to follow the rules I think it's better to avoid Lidness Berarti eksperisinya ini Tentang apa gitu ya Oke Tentu saja ini yang diminta adalah ini ya Oh Ya Ini ya I suggest you Ini ya Suggest you Berarti mengenai Suggestion ya Oke kita lanjutkan So Would you like me to close the window for you Yes please It's very cold inside Would you like me Berarti menawarkan Would you like me to close Would you me Berarti kita ini Dia menawarkan bantuan ini ya Oke Kita lanjutkan juga disini Nah Which sentence that shows asking suggestion Asking suggestion Disini ada kata kuncinya Menanyakan Meminta ya Meminta saran ya Meminta saran yang mana disini Kalau kita lihat disini I have a serious problem I have just lost my driver license Disini don't be sad That our search is wrong the part I have looked for it But I couldn't find it Do you have any suggestion Berarti do you have any suggestion Berarti ini ya Kan disini kan meminta Meminta suggestion Apakah kamu punya saran ya Kita lanjutkan May I help you Don't bother yourself Thanks Ya Kira-kira disini Apa ya Don't bother yourself Thanks Denny express Berarti Denny ini Don't bother yourself Thanks Berarti Ya Don't bother yourself Ya Artinya disini kan Tidak perlu Tidak perlu Ya disini dia menolak ya Ceritanya dia menolak disini Ya Tidak perlu repot-repot gitu ya Tidak perlu repot-repot Thanks Berarti disini refusing Jadi berarti menolak ya Oke kita lanjutkan Would you like Would you like to go watch a movie this weekend I can I am alone Case right now Blah 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 Stay at home Jadi dia lagi Lebih baik How about stay Tidak mungkin ya How about stay Tidak mungkin Karena kan Sini ada stay Kata kerja Bentuk pertama Berarti Let's stay Lebih cocoknya ini ya Jawabannya Oke Kita lanjutkan Next week We will have a long holiday So on your holiday What Are you going to do Yona Yona Jawabannya apa I don't know Where I go I'm sorry I can't tell you This is not your business I have nothing to do I'm thinking of gold Nah lebih cocok ini ya Ini ya Oke Kita lanjutkan Nomor 14 May I know What do you think of My short story It's a good story But I suggest Changing the title With an interesting title Nice opinion Thanks Anytime Nah disini Kata from the dialogue Above Between Julia And Drew Julia is Nasi Julia gimana Kira-kira ini It's a good story But I suggest Berarti Dia memberikan Saran Memberikan Saran Oh sorry Bukan Memberikan Pendapat Giving an opinion Lanjutkan Bintang After school Herman Feels Very tired And he gets dizzy I think Berarti ini Menyatakan pendapat I think And if it is not necessary He doesn't He doesn't leave The back Berarti ya Istirahat lah maksudnya I think I think Berarti disini I think you must go to school Tidak mungkin You have to take him To the hospital Disini kan ceritanya Dia memberikan pendapat Ataupun Juga bisa Menyarankan He should lie down And have A bad Rest time Ah Berarti ini Lebih cocok ini ya Dia lebih baik Berbaring Ataupun Istirahat Di tempat tidur Kemudian And if it is not necessary Dan kalau itu Tidak penting Dia jangan meninggalkan Tempat tidurnya Maksudnya Jangan pergi kemana-mana ya Oke kita lanjutkan Jennifer Would you like to give me An opinion about my portrait Disini Tell us that Dahlia is Disini Would you like Berarti Meminta pendapat Ini dia Meminta pendapat ya Ini Asking for opinion Oke kita lanjutkan Which one is The expression Of asking for opinion Mana disini Yang meminta pendapat Disini Meminta pendapat Berarti Ya tentu saja ini What do you think Ada ini Kata-kata What do you think About my back Dapat Lanjutnya Hi What do you think Of my recycling program Bagaimana menurutmu Tentang program Dar ulang ini Disini I don't think That's going to work I don't think That's going to work Do you think I should do it Enggak Enggak cocok ya Saya ini tidak akan Bekerja Maksudnya Tidak akan berhasil That's definitely A good idea I'm sorry But I have Other opinion I think recycle Is a good sport Wah Tidak nyambung ya Berarti yang lebih cocok Adalah Disini That's definitely A good idea Nah ini ya Lebih cocok ini ya Jawabannya lebih cocok Oke Lanjut saja ya Berikutnya Oke kita lanjutkan Do you have hobby Do you have hobby Do you like drawing Yes I have And I like it How about singing I Yeah Disini I like I dislike I like drawing Because I can't sing Berarti dia Tidak suka Tidak suka Dia berarti I dislike Berarti ini ya Coba yang benar Oke kita lanjutkan Rose What do you think Of my chocolate cake Rose It's so delicious I really love this cake I'm so pleased Terus cek Disini Kira-kira apa So please What do you think Berarti dia Asking ya Asking for opinion Ini dia Oke Kita lanjutkan Neng What do you think Of my singing What do you think Disini John It's really good Berarti disini dia But I suggest you To try singing And high tune Itu memberikan pendapat Ya Giving Ya kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Disini Tita dengan Dina Today is very busy I agree with you Blah 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 About our new manager I think she is very good At managing The office The office Berarti disini Pertanyaan pasti What do you think About What do you think About Berarti jawab yang benar Adalah ini ya Hey What do you think Oke kita lanjutkan Which one is accepting Yang mana disini Yang menerima Tawaran Ya yang berarti Yang menerima Berarti disini No thank you Ini berarti Menolak I can do it myself Menolak Don't worry I will do it Menolak It's so nice But no thanks That would be very kind of you Nah ini yang benar Jawabannya ya Jadi jawabannya benar Adalah ini Oke langsung saja Lagi ke berikutnya Kita lihat dulu Saya harus coba dulu Ini ya Oke disini If you wouldn't mind Please What does the sentence indicate Ini dikit tentang apa Ini berarti ini Menunjukkan Atau ekspresi apa If you wouldn't mind Please Berarti ada yang menawarkan Kemudian dia katakan If you wouldn't mind Jika kamu tidak keberatan Berarti disini Accepting Berarti Ini ya Oke disini Menerima tawaran Kemudian disini If you are busy And I call it over To make you a cup of tea Kemudian ada temanmu Menawarkan Secangkir teh Secangkir teh What do you say If you want to accept Jika kamu Menerima Tawaran tersebut Nah gimana Padahal kamu disini Lagi sibuk Tapi kamu harus menerima Tawaran tersebut Kamu ngomong apa You bet I'm good Thanks Gak cocok ya Yes of course I can No Oh that would be lovely Thanks Lucu ini ya Oh senang hati Terima kasih Itu dia You are in a restaurant And the waiter Takes you order Nah kamu sekarang Berada di Restoran Dan Kliennya Membawakan kamu Pesanan kamu Dan ask if There's anything else you need Dan menanyakan Apa yang kamu butuhkan lagi In fact You would like A different glass As yours Like dirty You'd like a different glass As yours looks Dirty Karena kamu melihat Bahwa Gelas kamu itu kotor Kamu juga meminta Gelas yang lain What do you say I would like to stay Gak cocok ya Saya ingin sekali tinggal Actually this glass is dirty I would like to see your manager Saya mau bertemu dengan manajermu I would like to order I would like to order me One more glass of Juice Oh gak cocok ya Actually If you don't mind Could you get me Nah Ini ya Sebenarnya jika kamu tidak keberatan Bisakah kamu mengambilkan Gelas yang lainnya Jadi cocok ini jawabannya ya Ini Tepat Kita lanjutkan This week you have Lots of to do A friend of your Sorry A friend Offer to help you But you don't want her help What do you say Ya bulan ini Kamu punya banyak Kerjaan untuk dikerjakan Teman kamu Menawarkan kamu Untuk membantumu Tetapi kamu Tidak menginginkan bantuannya So Apa kamu katakan If you could Thanks I'm okay Thanks for helping I'm good Thanks for ordering I'm fine Thanks for offering Thanks That would be easy for me Yeah I'm fine Thanks for offering Dan disini dia bilang What do you say Berarti disini kamu Menolak ya If you could Thanks I'm okay Thanks for helping I'm good Thanks for ordering I'm fine Thanks for offering Berarti disini ya I'm okay ya Lebih cocoknya ini I'm okay I'm okay I'm okay Thanks for helping Oke kita lanjutkan The film is really worth watching According to the reviewer The movie is Nah kira-kira ini gimana ya Recommended to watch Externally strange Rejected to preview Berarti ini pilihnya Menarik untuk ditonton ya Berarti direkomendasikan Oke kita lanjutkan Soal berikutnya Ini ada sebuah teks Kalau di sini Ada ladies and gentlemen The jury Universally Ini sepertinya Bentuk text Exposisi Exposisi Nah disini ada Beberapa pendapat Argumen-argumennya Argumen 1 Argumen 2 Argumen 3 Terus ada disini Kesimpulannya Berarti ini termasuk adalah Teks ini ya Analytical Exposisi Teks ya Oke kita lanjutkan disini Firstly The accused Needed money The following Paragraph includes Kita lihat dulu Mana disini Firstly The accused Needed money Berarti disini Termasuk argumen ya Argumen 1 Ini dia Argumen 1 Oke kita lanjutkan Disini ada library Yesterday We To the library Yesterday Berarti ini di masa lampor Berarti tesisnya Past 10 Berarti menggunakan kata kerja Bentuk kedua Dari Good man Our class At 7 Berarti mulai And selesai Tapi ini tesisnya adalah Present tense Karena ini Terjadi berulang-ulang Maka Start Tambah S Kemudian Finish Gitu ya Start And finish Pergi jawabannya Ini Lanjutkan lagi Hello It's me I can't come to the class Why I am sick I am sick Pergi jawabannya Mudah-mudahan lah Ini Abis ya Soalnya Oke Demikinlah Pembahasan soal Pass Pendidikan air semester Ataupun UAS Semuanya Setelah itu Untuk bahasa S kelas 11 Sampai jumpa Kembali Di video Berikutnya Terima kasih Terima kasih.